Intro Halo semuanya selamat datang di Ruang Ganti Ruangan yang selalu dinanti-nanti Anjay Keren-keren Jadi kita bakal hari ini bakal bahas Seputar timnas Indonesia yang baru aja selesai berjuang Di Piala AFF U19 Yang berlangsung di Stadion Patriot Jadi disini gue perkenalkan Bagas Dan akan ditemani oleh Dan gue Alif Ya jadi kita bakal ngebahas seputar timnas yang udah berjuang kemarin Jadi gimana nih buat Bang Alif Bang Alif aja emang gila ya Jadi menurut Bang Alif sendiri nih permainan timnas U19 kemarin tuh di AFF gimana bang? Yang gak lolos gitu Yang kita gak lolos Secara umum sih oke lah dimanding yang ketolong kemarin Udah ada peningkatan Cuman kita gak bisa cetak gol lawan Thailand sama Vietnam Ya itu sayang banget ya Berarti kita levelnya masih kurang sedikit naik lagi lah Karena kita cuma bisa cetak gol lawan tim-tim yang secara level emang diberangin Dari Filipin ya Harusnya kita bisa raih poin penuh di lawan Vietnam sama Thailand ya Tapi kayak ternyata mungkin tumpul Bisa dibilang tumpul gak sih? Tumpul dan apa ya Kayak kurang kreasinya jendiri di tengah Kayak kalau maset gol lawan Thailand Semenjak kehilangan si Marcel kan Udah buyar tuh Oh iya bener-bener Itu pas tahun Thailand ya cenderanya ya Marcel Jadi Berarti gak salah yang disebut sama Sintayong yang emang dia nyebut Kayak butuh penyerang yang emang lebih tajam Berarti gak salah dong Gak salah emang Emang kenyataannya kayak gitu kan Emang kenyataannya tumpul Tumpul kayak Ya kita emang cetak gol emang banyak banget Salah itu yang terproduktif lah di AFF Iya bener Yang kita jebolin ga omnya emang tim-tim yang secara level di bawah kita Tapi emang menurut lu sendiri bang Hoki Ronaldo itu sama Rabani tuh yang baru keliatan itu Menurut lu gimana penampilannya? Kalau menurut gua diantara tiga penyerang itu yang emang keliatan Lebih apa ya? Lebih nyetel tuh si Rabani sih Rabani? Oh Rabana ya Salah ini Salah ya Salah ya Gini Kalau menurut gua si Rabani Itu paling Karena udah gitu Tapi karena lawannya gampang juga gak sih bang? Iya Iya lawannya gampang Tapi kalau lu liat secara golnya Gol yang melawan Myanmar Masalah ya Yang terakhir ya Yang terakhir itu kan Sang gitu Murni Apa ya? Murni dia punya speed Yang jago gitu Kalau misalnya itu yang menenang melokan lain Mungkin dia pemain 4 grad Bolanya nyampe ke Semarang Ya jauh bener lagi Jauh 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 Jadi dari tiga striker itu memang yang menurut lu paling mendingan lah ya? Ya paling mendingan emang Rabani Speednya ada, akuras dendakannya hoki Benernya gua ngarepin ke Ronaldo sih Karena dia udah mendingan senior kan Pengalamannya udah Ya Pengalamannya udah Kalo gua lebih ke hoki sih bang Kenapa ya? Karena dia pernah gara-gara selek kan Iya Dan katanya digadang-gadang ini Ini adalah striker Masa depannya timnas gitu Karena main di luar juga Maksudnya pengalaman lebih lah Ya Tapi sayangnya Di AFF kali ini dia gak bisa ngebuktiin itu sih Maksudnya gua ekspektasinya tinggi ke hoki Tapi ternyata malah Rabani yang cetak berapa 4 gol Si hoki golenya banyak Cuman gua lebih ngeliat dia lebih terlalu lama Megang bola Salah ambil keputusan Dan positioning dia mungkin gak Mungkin belum kali ya Belum kayak kalo kita sebut penyerang kita Kayak mungkin spasco kayak atau si eloko gitu Ya positioningnya bagus sih Iya beda lah ya Mungkin masih perlu di asal lagi Iya Tapi untuk selanjutnya nih Ini kan bakalan ada Di September nanti itu ada kualifikasi AFC U20 U20 Mungkin ya Kemungkinan timnya akan sama nih Kemungkinan ya Iya Karena kan setau gua ini Tim ini kan emang diperasikan buat AFF AFC plus PLA dunia PLA dunia U20 2023 Nah jadi emang Berjenjang nih tim nih Jadi kemungkinan besar Milih gua sih 90% masih akan support yang ini gitu Hmm Bakalan ya lebih nyatu juga ya jadinya nanti Ya mungkin mainnya adalah September ini Kita menantikan aplikasi Marcel Hmm udah sembuh Bener 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 Karena kan 2 sampe 3 bulan kan Bahkan bisa sampai 5 bulan Karena memang lumayan berpengaruh bang ya Marcel tuh Pengaruh banget ya Meskipun di 2 mes terakhir kita punya Janadin Betul betul Janadin udah cukup ya Menggantikan posisi ini sih lumayan lah Lumayan Bahkan si Janadin itu juga Sebenernya bukan pemain yang Apa ya Disiapkan oleh Sentayu sejak awal Iya Gak pernah dimainin Presiden Presiden Yang persis Solo Iya Jadi kayak Dia tuh sesuatu pemain yang memang dateng Misalnya tepat aja gitu Hmm Jadi tapi kalo untuk di September nanti Peluangnya menurut lu gimana bang? Peluangnya kita lumayan sih Harutnya masih bisa lah Nah kalo gua sih pede sih bang Kalo gua ya Karena segrupnya Vietnam, Hong Kong Kalo gak salah tuh Iya Sama satu lagi apa lupa gitu Iya Jadi kayak Ya udah pede sih kalo gua Iya Gua masih pede Karena langsung aja Vietnam lagi lah Iya Kita udah tau Vietnam Cara mainnya gimana Kita udah tau Mereka sebenernya bukan atlet Kan dia aktor kan Guling-guling ngulus Sandiwara Banyak dramanya Iya Iya Jadi kayak Kita udah tau lah Caranya buat gimana Apa ya Habisin Mentalnya si Viet Iya Ngomongan waktu main pertama Klak batinya bahwa Pemen gua ini capek Capeknya bukan karena main Tapi karena Selangnya Oh Iya iya Jadi Karena kita tuan rumah juga kemarin kan Dari spotternya gue deh Jadi Gua sih Optimis bahwa nanti Di Kualifikasi Kualifikasinya men Di Jakarta kan Vietnam lagi Jadi Gua ngarepnya kita bisa lolos Dan Kita bisa ngasih pressure ke Harusnya Harusnya sih Harusnya Jadi peluang lolos itu Menurut Maksudnya gua sama lu Ini pede nih ya Ibaratnya peluang lolosnya Karena Hampir juga mungkin ya Kemungkinan besar tuh Sintayong bakalan pasang Yang Squad yang sama mungkin Jadi Squadnya gak akan berubah banyak sih Iya Mungkin satu dua atau tiga pemain lah ya Yang berubah Mungkin Sintayong nyoba Ini sih Komposisi diri depan Mungkin yang gak diotakkan sama dia Kalau dengan kebelakang kayaknya itu Enggak dirombak lah ya Karena memang udah lumayan apik lah ya Tinggal depannya doang nih Tiga pemain depan doang yang agak suram nih Oke Jadi mungkin Kita bakalan lanjut ngobrol lagi ke Oh masih Jadi Jadi Kita mau lanjut lagi Tapi Kita mau Eh saya Gua Gua mau nanya lagi Jadi Menurut lu Dari ketiga ini Tiga striker nih Itu posisinya sebenernya Udah bagus belum sih bang Maksudnya kan kayak Ronaldo Kadang main di sayap Kadang ke belakang Ke belakang ke belakang Karena kalo Kalo di cek kan Kita pake 3-4-3 ya Oh iya 3-4-3 Di sayap kiri kan Kadang kanannya Kalo gak si Rabani Perdiansa Perdiansa cacap kan Jadi yaudah emang Emang mau gak mau Emang harus tetep Rotasi Sisi kiri sama kanan Emang harus di Coba-coba ya Jadi Kadang yang taruh kiri si Cetsep kadang taruh kanan si Niko Jadi emang Cetsep lagi nyoba nih Yang mana yang pas buat Tapi menurut lu Efektif gak Si Niko Maksudnya Dari penyerang sayap itu Efektif gak menurut lu Apa sejauh ini Karena Rabani aja Karena Apa ya Kita tuh lebih Efektif ketika main di tengah Dibanding Wah Lewat Marcelino lewat itu Apa Karena kita gak Gak punya penyerang yang Ya contohnya Penyerang yang punya posisi yang bagus Punya hiding yang bagus Jadi lebih baik kita ngandalin Maksimal di line di tengah aja gitu Oke Jadi Kita tahan dulu Pembahasannya sejenak dari Bang Alip nih Nanti kita bakal sambung lagi Di segmen yang selanjutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di ruang ganti Pembahasannya 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 Ya kembali lagi di Ruang Ganti Ruang yang selalu dinanti-nanti Kali ini kita akan menampilkan Keseruan kita kemarin sempat liputan di Stadion Patriot di saat pertandingan versus Myanmar Jadi langsung aja bagaimana keseruannya mari kita saksikan Halo Sobat Bung Tara, balik lagi bersama gue Idar di Turun Lapangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sambil nunggu-nunggu timnas mulai kita nanti akan tanya-tanya sedikit nih sama supporter-supporter timnas ya kan Sobat Bung Tara, gue udah ketemu sama supporter timnas nih Sorry sebelumnya namanya siapa mas? Agra Andre Oke datangnya berdua doang nih? Iya Oke Ini dari semenjak piala AFF udah berapa kali nih nonton? Apa pertama kali? Kebetulan ini yang pertama kali sih Bu Pertama kali ya? Abang juga baru pertama kali? Ini kan lagi hari raya nih jadi masih ada waktu ya buat nonton timnas ya? Karena kebetulan emang lagi libur kerja, off kerja jadi kita sempetin buat nonton timnas banget ini Oke Nah prediksi ini ya nih singkat nih prediksi timnas nih untuk malam ini berapa skornya nih? Indonesia, Myanmar, wajib 3-0 lah 3-0 3-0 3-0 juga? 3-0 Oke thank you ya mas ya 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 selamat menikmati 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 Sampai 2 goal tuh gue nonton. Sehatnya gue gak nonton karena gue nonton yang timnas kan. Tapi gue nonton, menurut terakhir tuh. Dan emang kayak orang main kucing-kucing yang kecil tuh. Kalau gue kebetulan nonton dua-duanya nih bang. Jadi kayak ada dua layar gitu kan. Karena emang gue penasaran nih ada sesuatu atau enggak nantinya. Karena kan yang kita tahu di AFF tuh udah terkenal banget deh. Kayak mafia-nya kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada pertandingan yang bersamaan dan itu pertandingan yang menentukan. Jadi gue bener-bener yaudah nonton dua-duanya nih. Gue liat. Dan ya kalau gue sih ngeliatnya itu emang ada permainan nih. Kalau gue ngeliatnya. Cuma gue gak tahu. Karena emang gue orang Indonesia aja juga gue menilai kayak gitu. Karena merasa dirugikan apa yang memang mereka ada permainan. Dan terbukti. Usai laga nih bang. Maksudnya kayak setelah pertandingan itu. Latif fisiknya tuh story kayak. Cinta story kayak. Nah itu yang menunjukkan kayak. Anjir iya nih gitu. Tapi kalau lu liat muntar-muntar sejarah ya. Piala Tiger 98 tahun berapa gue lupa. Itu kita juga pernah main sepak bola. Kayak gitu. Bahkan bukan kucing-kucingan. Kita gol-gawang sendiri. Itu yang waktu jaman masih Tiger namanya. Piala Tiger yang gol-gawang kalau gue gak salah musuh FND. Dan itu dihukum seumur hidup. Gak boleh main di level internasional. Dan itu emang ada. Dan apa ya. Kita tuh pernah melakukan kayak gitu. Itu lebih parah. Demi menghindari lawan yang menurut kita berat. Makin kita mainnya yaudah. Supaya kita mungkin jadi ketemunya main runner up-nya ya. Ya iya. Makanya lebih baik gue gak ngalah. Demi gue ketemu lawan yang lebih muda gitu. Jadi emang ya udah kayak jadi budaya juga bang. Menurut lu gimana? Iya. Jadi aneh aja kalau kita protes? Menurut lu. Protes silahkan. Tapi selama bisa membuktikan oke. Tapi menurut gue berlebihan karena ini level AFF. U16 lagi bukan level senior dan bukan AFC. Kalau U19nya AFC atau Pial Dunia oke lah. Kita protes. U19nya AFF. Udah gitu ya U19nya. Jadi kayak gak perlu-perlu banget lah ya. Iya buat buat kita apa namanya. Seriusin atau ya protes sampe ke Viva segala macem gitu-gitu. Kan kalo lu ngecek ya. Gue kemarin ngecek di media Vietnam. Dia apa ya. Mengejek bola kita gitu loh. Mereka bikin outline-nya. Harusnya tim U19 marah sama diri mereka sendiri. Bukan sama Vietnam sama Thailand. Mereka tuh udah dapet kesempatan main di kandang sendiri. Lawannya Vietnam sama Thailand. Tapi gagal. Gagal Cetagul. Gagal menang lah ya ibaratnya. Gagal Cetagul dua sama-dua sama tuh mereka harus lolos gitu kan. Iya 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 iya. Kalo kita ngulia tukat kan. Jadi kayak emang gak harus. Maksudnya bukan untuk disalahkan juga kan. Iya yaudah biarin mereka. Maksudnya itu harusnya jadi evaluasi kita buat. Ya ntar kedepannya. Apalagi ntar kita bakal ketemu lagi sama Vietnam. Maksudnya. Ya memang Asia Tenggara ya itu-itu aja. Lawannya. Lawannya kuat kita memang Vietnam Thailand. Ya mungkin itu kan. Jadi memang harusnya evaluasi diri sendiri sih bang. Iya kenapa gak bisa angka Cetagul. Kenapa kilangan Marcel jadi pemainnya malah. Melewat lah. Melewat lah semangatnya. Jadi kayak. Iya. Jadi bergantung. Menurut lu masih bergantung gak bang jadinya? Sampai match ke Marcel ya? Iya. Sampai match keempat. Iya. Tapi ketika match kelima ketika si Faris. Selain Myanmar kita bisa cetak lima gol tanpa Marcel. Menurut gue udah mulai melepas ketergantungan. Ada perkembangan lah ya. Beda sih mainnya si Zanadir Faris sama si Marcel. Menurut gue. Tapi kalau dari lu sendiri, dari dua itu mending mana? Gue Marcel lah. Mending Marcel. Maksudnya dia pengalaman udah main di timnas senior, udah cetak gol di kualifikasi Piala Asia kan kemarin. Jadi ya. Setara pengalaman Sennavolo juga dia. Di atasnya si Faris sih. Oke. Jadi. Kalau untuk bahas timnas Indonesia ini memang gak ada habisnya sih Bang. Iya. Karena akan terus ada aja nih cabangnya nih. Kita mau bahas kemana bisa aja sebenernya. Karena akhir bulan. Kalau nggak awal bulan depan tuh. Ada U16. U16. Nah itu IFF juga tuh. IFF juga. Kita mau lihat juga nih gimana nih. Segrup sama VN6. Kalau masalah VN6. Kalau masalah VN6 dah. Kita bakal ketemu lagi. Nah. Maksudnya ya mungkin bisa bahas dendam disitu aja kali ya. Gak usah diprotes-protes. Gila tanggal aja. Jangan di meja hijau. Di ruangannya aja lah. Sebetulnya udah buktikan aja sebelah-sebelah. Oke. Jadi. Ya kita lihat nanti aja di pertandingan selanjutnya. Karena emang ya tadi yang gue bilang juga Bang. Maksudnya gak ada habisnya sih kalau kita bahas ini sih. Jadi. Untuk semuanya. Terima kasih banyak. Sudah menyaksikan ruang ganti. Kali ini kita akan menutup perjumpaan kita. Sayang banget ya. Waktunya cuma sebentar nih. Nanti ya mungkin misalnya di minggu depan lah. Pekan depan. Kita bakal bertemu lagi. Jadi. Tetap saksikan terus episode-episode ruang ganti selanjutnya. Jadi. Sampai jumpa. Tata ya. Sampai jumpa. Tata ya sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Katara dia! selamat menikmati